Hai cuma lagi dengan saya gue 38 blog kali ini kita akan bahas Honda biton 2020 tapi kita bukan bahas mengenai bodinya tenaganya berbatnya bukan tapi kita akan bahas surat-menyuratnya ya banyak komentar teman-teman sekalian yang mengatakan alah motor kredit bang bang ayo boksing nerimo ngeregane ya murah motor sejuta umat kok jaluk banter hahaha ya is Oke lupakan itu semua motor ini saya beli di bulan tiga ya di bulan tiga dan ini saya beli alkes ya bukan kredit dan singkat cerita beberapa bulan itu BPKB nya itu tidak kunjung luar ya dan akhirnya setelah kita beli di bulan berapa ya dua ya bulan dua akhir atau tepatnya ya bulan Maretnya lah Maret April Mei ya Juni ya sekitar tiga empat bulanan ah baru BPKB nya keluar kalau STNK nya itu kurang kurang lebih dua bulan sudah keluar ya Nah kita tunjukkan ya bahwasannya BPKB nya sudah keluar ya Nah ini dia BPKB nya surat-menyuratnya sudah keluar ya ini kondisinya saya lagi di rumah jadi ceritanya tadi mati mati lampu dan akhirnya pulang sajalah nggak usah kerja besok lagi kerjanya nah disini BPKB nya atas nama istri saya ya ngereba atur usna dengan plat BE 2474 ya ini NDV apa-apa ini plat Lampung Timur ya teman-teman nah ini BPKB nah ini BPKB nya nama istri saya ya pengurus rumah tangga tusun cepakat dan sebagainya ya hmm kemudian ini BE nya ya ini ya yang bener ini ya NBU ya kita samakan dengan dan STNK nya ya apakah sama oke STNK nya ini kita lihat eh tipenya HI HI1B mananya ini dia yang di samakan mananya ini BE nya plat BE nya aja lah kita samakan plat BE nya BE 2474 2474 bener atas namanya juga sudah sama warnanya hitam merah hitam ya di sini juga warna merah hitam nah ini seperti ini ya saya juga enggak begitu paham tentang surat menyurat yang penting yang dibawakan dari pihak dealer motor yang kita beli seperti ini dan ini ada faktur pembeliannya ya dan namanya juga ini nama istri saya juga teman-teman coba perhatikan oke ya nama istri saya dari bahwa tulus nah nah nih jadi buat teman-teman yang mengatakan beli motor kok kredit ini kita beli enggak kredit ya kita beli cash di maaf ya kalau ngomong tuh dijaga ya kita beli cash walaupun ya kalau credit itu jatuhnya lebih mahal oleh karena itu saya belinya cash kalau yang kredit ya silahkan kredit hak masing-masing ya ini saya beli untuk istri saya ya untuk ya buat-buat ke pasar atau jalan-jalan di sekitaran rumah kita ya buat teman-teman enggak usah ragu kalau mau beli bid 2020 nya cocoklah buat keluarga ya buat gonceng anak istri buat jalan santui itu mantep ya handlingnya itu bawaannya tuh enteng ya motor ini enggak berat enggak kayak bit lewar ku itu itu berat ya bawa bawaannya ini kelihatannya bodinya besar tapi kalau dibawa ini enteng banget ya udah gitu aja video vlog kali ini vlog yang enggak sebegitu jelas bahwasannya hanya pemberitahun saja bahwasannya empat bulan surat-menyuratnya baru keluar ya udah gitu aja video kali ini semoga bermanfaat dan memberi inspirasi buat teman-teman sekalian yang mau beli Honda Fit silahkan buruan beli motornya mantep iri BBM dan bertenaga terima kasih telah menonton video saya Quest 38 bye 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 bye